Sabda Rasulullah SAW, mutu qabla anta mutu, matilah kalian sebelum mati. Apa artinya mati di sini? Apa artinya kita diminta Rasulullah untuk mati sebelum mati yang sebenarnya? Mati itu sebetulnya ada dua macam. Mati dalam arti terpisahnya ragah dengan nyawa. Itu kematian biasa. Tetapi ada kematian lain. Mungkin orangnya masih hidup, masih bernapas, tapi rohnya kembali ke pangkuannya. Itulah yang biasa disebut dengan ilmu tasawuf, itu fana. Dia seperti menyatu dengan Tuhannya. Dua jenis kematian ini sebetulnya pada saatnya akan menyatu dalam satu kombinasi yang ideal. Nah kita nanti berharap, sebelum mati yang sesungguhnya, belajarlah mati. Bagaimana caranya belajar mati sebelum mati yang sebenarnya? Inna sholati wa nusuki wa mahiyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika kita mengungkapkan ikrar takbiratul ihram ini, maka perasaan kita itu sudah bukan lagi di dunia ini. Anggaplah diri kita itu sudah mati sebetulnya. Nabi juga pernah mengatakan, An-naumu ahul maut. Tidur itu saudaranya mati. Jadi kalau ingin merasakan bagaimana rasanya mati, tidur. Nah kalau kita tidur kan terasa tidak ada utang kalau tidur. Kalau kita tidur, tidak ada lagi dendam. Tidak ada lagi sakit hati. Tidak pernah orang kecewa orang tidur itu. Kalau kita ingin belajar mati sesungguhnya, belajarlah pada waktu tidur itu. Badan siapa membaca dua kalimat syahadat pada saat akhir hayatnya masuk syurga. Latihanlah kita sebelum tidur itu, dua kalimat syahadat itulah yang mengantar kita untuk sampai ketidak sadar kena tidur. Belajarlah mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah membaca dua kalimat syahadat itu, kita tidur. Polos. Nah mengapa kita harus selalu mengingat kematian? Orang yang tidak pernah mengingat kematian, dia pasti akan seenak-enaknya melakukan dosa. Maksiat pelanggaran. Kenapa? Dia bayangannya akan hidup seribu tahun. Tapi kalau orang mengingat terus-menerus kematian itu, aku tidak boleh begini. Bakal akhiratku tidak ada ini. Timbangan kebajikanku meringan sekali. Amal dosa besar yang gede ini. Jadi akhirnya kita akan sadar di situ itu. Maka itu, saya sering mengatakan, bangunan-bangunan yang bisa mengajak kita kepada spiritualitas kematian, itu bagus tuh. Pemakaman di tengah kuat itu penting. Jadi kalau orang ngebut, dilihat kekuburan, waduh, jangan-jangan nanti besok saya ke sini nih. Ya tapi kalau kita lewat di jalan Tamrin, Sudirman, segitiga emas itu, kita tidak pernah jumpai masjid. Akhirnya kita lihat bang yang mengajak seribu tahun orang hidup, kantor-kantor yang penuhkan ambisi gitu kan, kejantanan, ketegaran. Tapi begitu kita lewat di istiqlal, pas azan, saya belum salat ini. Sudah lama gak pernah salat malah. Atau lihat di depan kuburan, Masya Allah. Orang tua saya juga sudah seperti ini. Kapan ya? Mungkin jangan-jangan dalam waktu dekat juga saya akan ke sana. Nah, bangunan-bangunan seperti ini harus ada di dalam masyarakat kita. Jangan kuburan itu ditempatkan di jauh sekali di sana itu. Gak ada yang mengingatkan kepada kematian. Dengan adanya simbol-simbol kematian itu, diharapkan kita akan istighfar, diharapkan kita akan memperbaiki kualitas ibadah kita, diharapkan kita untuk bangkit kembali selama ini. Mungkin kita tidak pernah beribadah.